Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi yang masih semangat untuk melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara virtual Tadi sudah saya jelaskan mengenai materi anti-radikalisme Untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang gerakan anti-korupsi di sekolah Tindak pidana korupsi di negeri ini bisa dikatakan mulai merajalela Bahkan menjadi kebiasaan dan lebih memprihatinkan lagi korupsi sudah dianggap biasa saja atau hal yang sepilih Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya korupsi Namun tetap saja korupsi menjadi hal yang sering terjadi Kenapa? Karena korupsi kaitan erat dengan kepribadian, karakter seseorang Nah disini tugas dari sekolah, dari SMK, SMK Negeri Tujuh Purworejo adalah membentuk karakter siswa yang jujur, yang beradab Nah sebelum kita beranjak jauh ke sana, kita harus tahu dulu Apa sih yang jenis korupsi? Apa itu korupsi? Nah mari kita pelajari tentang korupsi Apa itu korupsi? Kenapa bisa terjadi di Indonesia? Fenomena korupsi di negeri itu apa saja? Dampak dari korupsi itu apa? Upaya pencegahannya itu seperti apa? Bagaimana? Dan peran kalian, ini yang paling penting Peran kalian sebagai siswa dalam gerakan anti korupsi itu seperti apa? Untuk yang pertama, pengertian Pengertian korupsi secara bahasa korupsi atau rasuah Berasal dari bahasa latin corruptio Dari kata kerja korumper yang bermakna busuk, rusak, batil Sedangkan secara istilah, korupsi merupakan tindak seseorang Untuk menguntungkan pribadi dengan tujuan memperkaya diri sendiri Yang membuat kerugian lembaga atau institusi Lembaga atau institusi di sini bisa berupa negara Negara adalah lembaga yang terbesar Lalu bisa perusahaan Atau bisa hanya kelompok kecil Kelompok-kelompok misalnya CV atau lain sebagainya Setelah pengertian, sudah belajarin lalu yang kedua Kenapa kok bisa terjadi korupsi? Apa yang mendorong terjadinya korupsi itu apa? Faktor pendorongnya Yang pertama adalah ada kesempatan Ingat, ada pepatah menyebutkan bahwa tindak kriminal atau kejahatan itu terjadi Bukan hanya karena ada niat pelakunya Tapi juga ada kesempatan Nah, kesempatan di sini kesempatannya seperti apa? Kesempatan di sini adalah kesempatan seseorang Dalam keadaan maupun situasi dan kondisi Yang memungkinkan untuk mengambil aset atau mengambil uang negara Misalnya, di situ negara masih dalam kondisi ricuh Atau masih dalam kondisi genting Lalu di sana ada celah-celah untuk mengambil saldo atau mengambil uang dari negara Maka di Aminah itulah ada kesempatan Atau situasi yang mendukung di sekitar Yang kedua ini, ada tekanan dari sekitar Tekanan di sini bisa faktor pendukung Ada dukungan dari sekitar Ada sekitar itu bisa atasan, bisa juga teman sejawat Ada atasan-atasan yang memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat longgar Ada rekan sejawat yang mungkin di sana juga mendukung Ayo, akhirnya di sini terjadi tindak bidana korupsi secara berjamaah atau secara berkelompok Lalu yang ketiga adanya pembenaran Hanya karena nafsu Ini terjadi hanya karena nafsu Pembenaran bahwa yang di korupsi itu sebenarnya itu uang-uang bersama Atau itu bukan uang negara Atau dia menyepelekan bahwa yang mereka lakukan itu sejatinya bukan korupsi Mereka hanya membenarkan diri Nah, di sini ini adalah yang perlu ditanamkan karakter Karakter bahwa seorang itu harus mempertanggungjawabkan perilaku yang sudah dilakukan Terus yang terakhir Kenapa bisa terjadi? Karena ada keterpaksaan akan kebutuhan Ada kebutuhan yang mendesak Mereka tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram Semuanya dimakan semua, semuanya diambil Mereka tidak tahu Oh ini uang negara atau ini uang hak mereka Mereka ambil Nah, di sini ada terpaksa kebutuhan Yang namanya kebutuhan manusia itu kan banyak sekali Nah, ketika mereka hilang akan karakter kejujuran Kepribadian yang kemandirian dan keintegritasan Maka mereka akan melakukan hal-hal yang merusak Atau merusak anggaran dari negara Selanjutnya Fenomena yang terjadi di Indonesia Nah, ini Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa Korupsi itu sebenarnya terjadi Korupsi bukan karena Maksud saya korupsi terjadi itu Dari hal-hal yang ringan Terjadi itu karena hal-hal yang ringan terlebih dahulu Nah, korupsi non materi adalah korupsi yang paling ringan Korupsi paling Ya, masih bejiner Masih awal Nah, itu contohnya apa? Korupsi waktu Korupsi kesempatan Korupsi wewenang Ini masih hanya merugikan non materi Korupsi waktu hanya merugikan waktu Korupsi kesempatan hanya merugikan kesempatan Korupsi wewenang hanya merugikan kewenangan Tapi Dari korupsi-korupsi ini akan menimbulkan kerugian secara materi Apabila dilaksanakan secara kontinu Terus menerus Dan tidak ada batasan Korupsi waktu contohnya apa? Penyelenggaraan sebuah event Kalau orang Indonesia kan biasanya menyepelekan waktu Ah, masih jam 8 Acaranya masih nanti jam 9 Sudah jam 9 kurang 5 menit Ah, belum ada yang datang Biasalah orang Indonesia mengolah Dan akhirnya Acara dimulai jam 10, jam 11 Jam 11 masih kurang jam 12 Marah sumbernya belum datang jam 1 Akhirnya Dari undangan jam 9 Ini adalah korupsi waktu Dari jam 9 sampai jam 1 Sedangkan ada Sewa gedungnya cuma sampai jam 12 Ini overtime Maka keluar anggaran untuk overtime Keluar anggaran untuk makan siang Keluar anggaran untuk lembur dan lain sebagainya Sehingga terjadi pembangkakan anggaran yang menyebabkan korupsi uang Dan korupsi-korupsi lain akan terjadi Yang kedua Korupsi materi ini jelas Korupsi ini merugikan negara atau merugikan instansi secara materi Korupsi uang Korupsi barang negara Kedinasan Ada mobil dinas Ada rumah dinas Ada inventaris dinas Dan korupsi aset negara Ada gedung Ada Tanah Ada proyek negara Proyek pembuatan jembatan Gedung dan lain sebagainya Ini yang Lahan basah Yang sangat mudah untuk dikorupsi Lalu Dampak dari korupsi itu apa? Nah Untuk dampak dari korupsi Dalam dunia politik Jelas Korupsi merusak demokrasi Korupsi merusak tatanan demokrasi Dan good governance Atau pemerintah yang baik dengan menghancurkan proses formal Kok bisa merusak demokrasi dan good governance? Karena pemerintahan yang bersih Itu akan menjadikan Sikap demokratis yang semakin tinggi Sedangkan pemerintahan yang kotor Hanya anggaran membengkak Anggaran tidak sesuai dengan kenyataan realita Sehingga ada kesenjangan sosial Yang kaya semakin kaya Yang miskin semakin miskin Lalu dampak yang kedua Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi Dengan membuat distorsi dan inefisiensi yang tinggi Ada pembangunan jalan Ada pembangunan jembatan Ketika di korupsi Tidak sesuai dengan anggaran Maka terjadi Inefisiensi waktu Inefisiensi anggaran Anggaran semakin membengkak Dan waktunya juga semakin lama Pembangunan gedung yang harusnya selesai waktu 2 bulan atau 3 bulan bisa menjadi 1 tahun atau 2 tahun 1 tahun 2 tahun menyebabkan anggaran semakin membengkak Itu pun tidak sedikit Pembangunan atau proyek Tidak berlanjut karena apa Sudah dikorupsi terlebih dahulu Lalu yang ketiga Korupsi akan merugikan negara Baik secara materi maupun non materi Jelas Bahwa Uang yang diambil oleh para koruptor Dari negara Dari anggaran APBF Maka akan Rugi Negaranya akan rugi Secara materi Secara non materi Akan rugi Apa namanya Ketidak Kesimpang siuran Atau Ketidak merataan Kemiskinan semakin merajalela Fasilitas-fasilitas negara Tidak terpenuhi Yang harusnya jembatan sudah tersedia Tidak tersedia Sehingga perekonomian Terhambat Lalu yang terakhir Korupsi akan merusak Kestabilitasan sosial Nah Orang yang Tadinya Harusnya menerima bantuan Dikorupsi oleh Orang yang tidak bertanggung jawab Maka akan Terhambat bantuannya Subsidi BBM Misalnya Dikorupsi Maka akan Subsidinya akan terhambat Terhalang dan mengakibatkan BBM tidak bisa disubsidi Akhirnya Harganya naik Nah inilah Merusak kestabilitasan sosial Lalu Upaya apa Untuk mencegah korupsi Ada tiga hal Ada preventif Ada deduktif Ada represif Preventif itu diarahkan Hal-hal yang menyebabkan timbulnya korupsi Sebelum korupsi terjadi Dibentuk karakter Manusianya SDM-nya harus bagus Harus berkarakter Harus berbudiluhu Sehingga Diberikan di pendidikan formal dan non formal Diberikan di pendidikan Pancasila Pendidikan agama Di pimpinan konseling Itu diberikan secara efektif dan efisien Lalu Deduktif Diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi Terlanjur terjadi Tapi belum Secara Keseluruhan Masih Masih Ada gejala Maka dilakukan Tindakan Ditindak lanjutkan Dengan tepat Sesingkat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Dan seakurat-akuratnya Lalu represif Diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal Sudah terjadi Terlanjur Maka diambil asetnya Diambil Kekayaannya Untuk mengembalikan kerugian Lalu di penjara Nah Dari tinggal ini yang paling efektif yang mana? Jelas yang preventif Di sekolahan harus ditanamkan pendidikan anti korupsi Itu adalah yang paling Efektif Sedangkan deduktif Represif Terlanjur Sudah Piskadung Maka Ada kerugian di sana Ini yang tidak Menyebabkan tidak efektif Untuk selanjutnya Peran kalian Siswa Sebagai Gerakan anti korupsi Jelas kalian Sebagai pioner pencetak generasi jujur Belajarlah kalian dengan Baik Jujur Itu diutamakan Jangan sampai kalian Menjadi orang yang Pembohong Tidak melaksanakan aspek Kedemokratis dan kejujuran Oke kami sudah Siapkan Software ebook Nanti silahkan dibaca Di resapi dan dipelajari Tentang pendidikan anti korupsi Sudah kami tautkan Di modul materi MPLS Silahkan Untuk dibaca Di rumah Atau dibaca Di selasera waktu senggang Bahwa pendidikan anti korupsi Itu sangat penting Kalian ingin membentuk Negara Indonesia Negara yang makmur Maka Bentuklah dari diri kalian sendiri Nah demikian Yang dapat kami sampaikan Dari dua materi itu Kalau ada salah Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Pesan kami Jadilah generasi Indonesia Yang cerdas Jujur Adil Dan beradab Bila itofiq wal hidayah Waridha wal inaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh